Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anakku yang hebat Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah berkah luar biasa Allahu Akbar Perkenalkan nama saya Ibu Pugiyati Anak-anak bisa memanggil saya dengan email ulang Sebelum kegiatan hari ini dimulai Kita berdoa terlebih dahulu ya Sika berdoa Berdoa mulai Berdoa selesai Anak-anak karena di luar nasibah matur sekolah rumah Maka anak-anak hari ini masih belajar dari rumah Walaupun belajarnya dari rumah Anak-anak harus tetap semangat Anak-anak harus selalu ingat ya Harus selalu menggunakan Masker Cuci tangan dengan sabun Jaga jarak Makan makanan yang berkisi Dan jangan lupa ya Tetap berolah Teragam Anak-anak Minggu ini kita belajar tentang tanaman singkong Sebelum buku menjelaskan tanaman singkong Anak-anak di rumah sudah tahu di dunia Tanaman singkong itu apa ya Tanaman singkong itu adalah salah satu jenis tanaman yang mudah dibuidai Dan banyak sekali berfaatnya Coba tanaman singkong itu ciptaan siapa ya Benar sekali Tanaman singkong itu ciptaan Tuhan Anak-anak ayo kita sebutkan bagian-bagian tanaman singkong Yang pertama Benar sekali Ini namanya daun singkong Benar Ini namanya batang singkong Dan yang terakhir Yang berada di dalam tanah Ini namanya Hela sekali Ini namanya buah singkong Dan ternyata Tanaman singkong itu banyak sekali masalahnya Mulai dari daunnya Bisa dimasak oleh ibu menjadi sayur yang bisa dimakan oleh peta Dari batangnya bisa kita tanam kembali menjadi tanaman singkong Dari buah singkong dapat dibuat berbagai macam makanan Antara lain Dan masih banyak lagi makanan yang dapat dibuat dari singkong Anak-anak Kegiatan ini yang dapat kalian pilih antara lain Kegiatan yang pertama Memercik dengan sikat gigi Menggunakan daun singkong Ayah bunda bisa menyiapkan Daun singkong Buku gambar Buku gambar Pewarna Sikat gigi Dan sisir Caranya Anak-anak mengambil daun singkong Kemudian Ambil sisir Lalu sikat gigi Dicelukkan pada pewarna Kemudian digosok-gosokkan pada sisir secara berulang-ulang Anak-anak bisa menggunakan berbagai macam warna yang anak-anak sukai Kemudian Daun singkong Diangkat Jadi seperti ini Kegiatan berikutnya Meronce batang daun singkong Menjadi kalung Alat yang digunakan Batang daun singkong Dan digi Anak-anak Mengambil batang daun singkong Kemudian Dipatahkan kecil-kecil Tapi ingat Jangan sampai Betul Untuk menyambungnya Nanti Anak-anak bisa menyambung dengan Diri Kegiatan selanjutnya Anak-anak Mengurutkan Batang daun singkong Dari yang terpendek Sampai Yang panjang Anak-anak Mengurutkan Mengurutkan Nanti Mengambil terkebija dulu Batang daun singkong Yang paling pendek Kemudian Mengambil batang daun singkong Yang panjang Kegiatan berikutnya Mengurutkan Batang singkong Dengan jengkal Caranya Anak-anak Mengurutkan Batang singkong Dengan jengkal Sambil berhitung Kegiatan selanjutnya Kegiatan selanjutnya Menanam singkong Ayah bunga Bisa Menyiapkan Tanah Yang nanti Akan Dijadikan Untuk menanam singkong Batang singkong Tancok Dan Tunggol Yang sudah Berisi air Untuk Meniram Tanaman singkong Anak-anak Nanti Menamim batang singkong Kemudian Tanah Dibari Dengan Menggunakan Tanah Kemudian Singkong Ditanam Di dalam Tanah Anak-anak Boleh Menanam singkong Yang lebih Bersatu Kemudian Jangan lupa Tanaman singkong Itu Disiram Menggunakan Air Agar Tanaman Itu Dapat Tunggu Dengan Sungguh Kegiatan Selanjutnya Kita Membuat Kolase Dengan Kulit Singkong Alat-alat Yang digunakan Antara Lain Gambar Singkong Kulit Singkong Yang sudah Dipungkin Kecil-kecil Dan Leng Anak-anak Nanti Mengambil Leng Kemudian Dioleskan Pada Gambar Singkong Lalu Mengambil Kulit Singkong Kemudian Ditempel Pada Gambar Anak-anak Harus rapih Ya Biar hasilnya Bagus Dan nanti Hasilnya Akan Seperti Ini Kecil-anak Kecil-anak Selanjutnya Kita Bermain Kartu Buruk Membentuk Tulisan Singkong Alat yang Dibunakan Kartu Buruk Dan hasil Dari Kolase Yang tadi Telah dibuat oleh anak-anak Dan sudah Dibulis Dengan Tulisan Singkong Salahnya Nanti Anak-anak Mengambil Kartu Buruk Dan disesuaikan Dengan Tulisan Singkong Kartu Buruk Yang diambil Pertama Kali Yaitu Dengan Buruk Awal S Kemudian Buruk I Kemudian Buruk N Kemudian Buruk G Kemudian Buruk K Kemudian Buruk O Kemudian Buruk N Dan Buruk G Nah Ini hasil dari Pemain Kartu Buruk Anak-anak Memikianlah Kegiatan Untuk Nunggu Ini Anak-anak Bisa Memilih Kegiatan Mana Yang akan Dimainkan Oleh Anak-anak Bunda Bisa Memilih Satu Kegiatan Dalam Satu Hari Beri Semangat Kepada Anak-anak Agar Kegiatan Belajar Di rumah Tetap Menyenangkan Demikianlah Kegiatan Belajar Minggu ini Sebelum Kegiatan Ini Kita Tutup Kita Berdoa Terlebih dahulu Sikap Berdoa Berdoa Mulai Berdoa Selesai Anak-anak Anak-anak Harus Selalu Ingat Pesan Dari Guru Jangan Lupa Selalu Menggunakan Masker Wabila Yutobit Wanidaya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh Wabarakatuh